oke welcome back to my channel kali ini kita masih main figur fantasy coy oke kali ini kita main board game odyssey yaitu yang ice egg heart ya yang terakhir tapi bukan paling akhir di sekarang lawan bosnya coy jadi saya yang lawan bos itu pakai pakai figure seperti ini nah saya taruhnya ini oke sekalian alesannya ya oke yang utama ini tokoh utama Megan nanti lagamalah itu utamanya kalau belum punya bisa nabung coy Oke kita pakai tim dari apa yang namanya loh lupa anjir tenma 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 kita pakai isi kursus buat tank lalu DM DMG dealer si Zerola lalu si c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c wih kenapa pakai tenma ya karena saya adanya tenma coy dan ini cocoknya dikombinasiin seperti ini coy tapi tengah kalau bisa ya ini aja sih yang live streamnya address ini nah itu dari tenma kalau Zerola kenapa Zerola ya karena cocoknya sama Zephyr coy kalau nggak sama Zephyr lama ini Zerola manager coy oke lalu yang tiga bawah ini ini saya ambil ini karena ya karena ini core kita coy lalu miku 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 ini buat bantu coy ya karena udah terlancur ke upgrade aja sih jadi diambil lalu ini siapa namanya ini Zugi Zugi Liang siapa ya bener sih ya ini kenapa saya pakai ini karena pasifnya yang bagus coy jadi bisa mencegah satu kali apa namanya matilah lagi itulah nanti dapat shield nah gitu ini ini punya saya kebetulan pink satu coy jadi dapat dua duplikat kuning coy kalau kuning sih juga bisa dipakai coy saya juga memakai ya beneran sih ini cuma kebetulan aja jadi pink satu karena saya cuma ambil efek apa ini sil 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 sekali itu nah itulah bagus ini oke kita bahas set setnya coy ini si simegang kita lihat jadi atas aja lah Zerola Zerola ulti sama defense kalau mau create juga apa-apa karena kenapa saya ambil yang pilih defense karena yang pink yang defense coy ya emang gitu coy oke sekarang yang miku 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 ambil ini apa namanya yang ini apa nih skill set basic attack power kenapa saya ambil basic attack power karena yang pink ini coy alasannya karena ping aja astaga kalau bisa ambil yang create-create pink yang mantap itu coy lalu oke kita bahas satu lagi coy jangan langsung aja coy ini kenapa memakai batge biru karena ya ini supportnya yang tinggi coy attack bonus sampai bonus 18% boost all damage 8% nah itu yang yang saya ambil ini miku 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 kenapa ambilnya ini karena ini yang menurut saya paling cocok dan ini kebetulan juga keselapan nah itulah alasannya nambah attack speed coy ya itu ditulisnya gitu sih sekarang andalan kita Megan Megan Kenapa pakai ulti ya karena banyak ini nyarani pakai ulti coy sama ini apa namanya resource resource Russian shield effect nah itu sama ini boost damage when using ulti next skill up to 5 times and last until the battle ends nah kini endalan happy coy full potential jadi kalau ulti dia makin sakit coy lalu si Zephyr Zephyr kita pakai ini heal sama ulti biar healnya makin gede coy ya ini akan anggapnya supportnya Oke ini bagianya kita pakai bagi healer disini nah kursus kursus saya pakai defense sama apa ini eh basic attack sama heal bukan heal makhl makhl saya sebenarnya mau ganti nih karena mager aja cuy oke lalu si Zuge Liang Zuge Liang kita pakai kalau bisa attack jelek sih ini punya atau enggak sih attack sama defense jelek sih gapapalah ini yang dibutuhin attacknya coy sebenarnya coy attacknya itu jadiin shield ya katanya disitu nggak usah tolong koreksi Oke ini kita pakai Enten Guardian ini mendapat shield 10 detik setelah battle start wih tapi kayaknya ini mati dulu kalau di boss ya seperti itulah set saya coy ketika melawan boss ini mari kita coba kalau kita nanti kalah kita coba teknik andalan kita tonton sampai habis coy nanti ada tambahannya oke bakal bisa menang kita menangkan kita menangkan Bari kita melangkan Bisa melangkai Melangkai Mantap sekali Oke mari kita bahas Tambah-tambahannya Terlihat sih Woi mantap kan Bener kan Megan Megan keren coy Damagenya sakit Sekali coy ultinya coy Oke mari kita bahas tentang Apa namanya Itulah Nah itu Nah Relic yang saya pakai coy Yang Wajib saya pakai sih Tapi kalau kalian mau nyoba nggak apa-apa Ini yang saya pakai buat maksimalin si Megan Si tank kita coy Boost damage By 20% When any of your figure Unleash the ultimate Can be stacked And last until the end Nah ini Menambah damage ultimate nya si Megan coy Mantap ini coy Lalu Nah ini Ini juga bisa nih All your figure Have a 25% chance to restore The Energy When taking damage From basic attack Nah ini Jadi menambahkan energy coy Kalau Kena basic attack Nah itu salah satunya Biar cepat Apa namanya Biar cepat Ultimate Mantap kan Mantap lah Oke Sekian Sekian Saja dari saya Semoga tips ini bisa membantu Jangan lupa Lekom subscribe See you in the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax